Anda bilang bahwa Anda memiliki teman-teman besar dari Gai Barsen, tapi Anda tidak mengikuti dia. Tapi saya tidak mengikuti dia. Dewi Persik belakangan ini menjadi pusat perhatian usai makan malam bersama, veteran Putra Onsu. Dewi mengabadikan momen pertemuannya dengan veteran Putra Onsu di video berjudul, Bismillah. Duet mencari rezeki, sem veteran Putra Onsu Acer CLBK, Youtube Dewi Persik. Wanita yang akrab di Sapa DP ini terlihat sumringah saat bertemu veteran Putra Onsu. Keduanya sudah benar-benar berdamai dan bisa kerja sama-sama lagi. Bahkan dalam vlog yang diunggah perempuan kelahiran tanggal 16 Desember tahun 1985, Dewi terlihat melempar candaan saat bertemu dengan veteran Putra Onsu. Keduanya saling tersenyum lebar menanggapi jokes yang mereka lempar. Dalam unggahan video Youtube yang di-upload. Keduanya seperti memberitahukan ke publik tentang bagaimana sikap berdamai dengan masa lalu dan tetap bisa menjaga hubungan profesional dengan mantan pasangan. Profesionalitas yang dijunjung keduanya ini menuai banyak apreasiasi dari publik. Penasarankan melihat potret kebersamaan Dewi Persik dan veteran Putra Onsu kerja bareng lagi? Berikut liputan 6.com rangkum dari Youtube Dewi Persik, momen Dewi Persik dan veteran Putra Onsu saat makan bereng Salasa, tanggal 6 Desember tahun 2022. Yuk simak berita selanjutnya. Salah satu penyanyi cilik ternama veteran Putra Onsu akhir-akhir menjadi sorotan publik. Pasalnya, dia melelang motor kesayangan miliknya Yamaha R1M dengan harga fantastis Rp 830 juta. Namun seluruh uang hasil penjualan motor miliknya didonasikan untuk penanganan Covid-19 dan membantu masyarakat. Sontak langka pria berusia 17 tahun tersebut mendapat pujian dan kekaguman dari masyarakat karena kepeduliannya. Saat tampil di podcast milik Youtuber dengan subscriber terbanyak Atta Halilintar, veteran Putra Onsu kemudian mengungkapkan amanat orang tuanya. Saat itu Onyo menyebut jika orang tuanya memberikan amanat untuk selalu berbagi dengan sesama. Ingat kalau banyak duit jangan sombong, jangan diakui semuanya, ujar veteran Putra Onsu. Tak hanya itu, veteran Putra Onsu selalu mengingat pesan orang tuanya untuk tidak berlaku angkuh dan merendahkan orang lain. Jangan sampai angkuh sama orang lain, jangan sampai ngerendahin orang lain, jangan sampai jadi bedalah, sambungnya. Lebih lanjut veteran Putra Onsu diminta untuk tetap bersikap baik kepada orang lain sekalipun pernah disakiti. Orang tuanya meminta agar dirinya selalu mengingat saat-saat berada di bawah dahulu. Ingat kita waktu di bawah dulu gitu loh, ada orang yang bikin kita gak enak, katanya. Yuk simak berita selanjutnya. Soima dan Irfan Hakim baru-baru ini menyatakan mendukung penyanyi cilik veteran Putra Onsu yang belakangan dinyinyiri lantaran dianggap tak pantas menyanyikan lagu bertema cinta-cintaan orang dewasa. Seperti diketahui, veteran Putra Onsu semakin dikenal usai tampil di Istana Negara saat momen upacara bendera di hari kemerdekaan Indonesia ke-77, tanggal 17 Agustus tahun 2022 lalu. Terkait kesuksesan veteran Putra Onsu, tak sedikit pejabat publik hingga pemerhati anak menyinggung jika Onyo seharusnya tidak menyanyikan lagu bertema cinta. Saat tampil di Istana Negara di hadapan Jokowi dan sejumlah pejabat negara lainnya, veteran Putra Onsu memang menyanyikan lagu berjudul Hati yang luka ciptaan sendiri. Soima dan Irfan Hakim yang mengetahui veteran Putra Onsu kerap dinyinyiri dan dikritik lantaran kerap membawakan lagu dangdut bertema cinta pun ikut pasang badan membelanya. Muncul kabar bahwa Raffi Ahmad tengah merayakan ulang tahun Mimi Bayu. Rumor itu muncul sesederhana karena akun Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tidak mengunggah fit apapun hari ini. Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina punya lebih dari 65 juta followers. Oleh sebab itu, postingan di Instagram Raffi dan Nagita juga terus diperhatikan. Pada Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022, followers akun at RaffiNagita1717 dibuat heran lantaran Raffi Ahmad dan Nagita Slavina belum membagikan postingan fit hingga sore hari. Padahal Raffi dan Nagita bisa membagikan sampai...